Intro Ahoi Horos, apa kabar anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Dunia pers di Sumatera Utara mempunyai perjalanan panjang. Jejak rekamnya tersimpan di Museum Perjuangan Pers Sumatera Utara. Museum ini didirikan oleh seorang veteran dan insan pers senior, Muhammad TWH, yang mendedikasikan kediaman pribadinya sebagai bangunan museum. Museum Perjuangan Pers menyimpan bukti-bukti sejarah perjuangan pers dan tokoh pejuang merebut kemerdekaan Indonesia. Generasi muda tahu bahwa pers itu berjuang, bukan hanya tentera saja berjuang. Jika pasukan tentara berjuang merebut kemerdekaan dengan senjata, maka insan pers berjuang dengan pena dan kertas. Cerita perjuangan inilah yang terekam pada Museum Perjuangan Pers yang berada di Jalan Sei Alas No. 6, Kota Medan. Sang pendiri, Muhammad Tunwar Hairia, atau yang sering dikenal dengan sebutan Muhammad TWH, merupakan seorang veteran dan jurnalis senior yang sudah malang melintang di dunia pers selama 65 tahun. Sejak tahun 1970-an, Muhammad TWH mengumpulkan setiap lembar sejarah yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dan mengabadikannya dalam bingkai foto. Pria yang saat ini telah berusia 88 tahun ini, mendedikasikan kediaman pribadinya sebagai bangunan museum. Museum ini resmi ia umumkan pada akhir tahun lalu. Sebagai saksi sejarah, Muhammad TWH berharap ia dapat mengwariskan pengetahuannya kepada generasi penerus, agar kaum muda mengerti akan nilai-nilai perjuangan bangsa. Sasarannya ini adalah untuk pra-pelajar generasi muda, ya kan? Memang karena ini musim kuasa nanggak baik, seharusnya saya rencana untuk mengundang sekolah-sekolah, anak sekolah, memang ada juga. Tapi karena situasi begini, saya tidak undang anak sekolah. Karena dengan nilai-nilai mereka tahu, oh ini para pejuang kemerdekaan, oh ini surat kabar juga ikut berjuang, ini tokohnya. Masalah wartawan itu harus paling penting dokumentasi. Kalau tidak ada dokumentasi, bagaimana harus menulis? Maka kita harus punya perputakaan, makanya ada perputakaan, harus ada bahan-bahan yang pernah kita tulis, itu kita simpan, itu satu saat kita tulis, kita angkat-angkat kembali. Kecintaan di dunia jurnalistik ia dapatkan dari sang ayah, yang dulunya merupakan seorang wartawan koresponden surat kabar seruan kita di Aceh. Kini di usianya yang tidak lagi muda, Muhammad TWH mewariskan museum ini kepada keluarganya. Mufti, salah seorang cucu yang selama ini membantunya mengelola museum, mengaku bangga dengan warisan berharga ini. Namun ia dan keluarga juga membutuhkan dukungan seluruh pihak, terutama pemerintah, agar dapat mengelola museum ini dengan lebih maksimal. Sebetulnya mempiralkan atau mengapakan lagi lah gak, misalnya dalam sosial media, internet, jadi para generasi muda ataupun teman-teman seperti saya, anak-anak muda, bisa gampang untuk tahu bahwasannya ini museum, dan ini lengkap dan banyak sekali aset-aset bersejarah dan sangat berharga untuk Sumatera Utara ini, Kak. Meski saat ini Muhammad TWH harus beraktifitas dengan kursi roda, hal ini tidak menyurutkan antusiasnya untuk bercangkrama dengan pengunjung museum. Museum Perjuangan Pers ini buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 4 sore. Selama pandemi, pengunjung tetap diwajibkan untuk menggunakan masker saat berkunjung ke museum. Ada pejuang-pejuang yang telah gugur. Banyak sekali yang kita dapatkan ilmu di museum pers ini. Dan datangnya pun masuknya itu gak bayar, karena kan ini masih ada-ada-ada COVID-19 ya, Kak. Jadi insya Allah malah tahu ada waktu, luang, kemungkinan saya akan bawa-bawa murid saya untuk berkunjung ke sini. Nambah-nambah ilmu, sekaligus juga nambah wawasan untuk bisa datang ke museum ini, Kak. Dengan banyaknya foto-foto perjuangan pahlawan dan para insan pers pertama di Sumatera Utara, menjadikan rumah pribadi Muhammad TWH sebagai monumen sejarah. Upaya penanggulangan pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama 8 bulan di Indonesia membutuhkan peran dari semua pihak. Nah di Kota Medan, sejumlah organisasi masyarakat sipil seperti FK Puspa dan Walhi Sumut turut serta membantu dengan membentuk rumah relawan COVID-19 Sumatera Utara. Dalam agendanya, rumah relawan COVID-19 Sumatera Utara ini membuat sejumlah program untuk memutus mata rantai penyebaran virus di tengah masyarakat. Pandemi COVID-19 masih terus berlangsung di Indonesia. Masyarakat tidak hanya didera masalah kesehatan, namun juga kesulitan ekonomi. Kondisi prihatin yang telah mengiringi kehidupan masyarakat sepanjang 2020 telah menciptakan rasa empati dan kolaborasi masyarakat untuk bersama mengatasi dampak wabah. Salah satu lembaga yang terus bergerak adalah Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau FK Puspa Sumatera Utara. Lembaga yang diisi sejumlah lembaga masyarakat yang mendampingi perempuan dan anak ini bekerjasama dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Sumut dalam berkegiatan di rumah relawan COVID-19 Sumatera Utara di Kota Medan. Menjawab kekhawatiran masyarakat di mana kita Puspa Sumatera Utara, FK Puspa Sumatera Utara, dan Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Utara bekerjasama dalam menjawab kekhawatiran masyarakat. Di antaranya kita membuat satu kali donasi, dua kali memanfaat. Program ini adalah program yang kita gagas dalam menjawab kekhawatiran masyarakat. Rumah relawan COVID-19 Sumut memiliki beberapa agenda kegiatan. Antara lain menjadi media komunikasi informasi dan edukasi atau KIE kepada masyarakat tentang pencegahan penularan COVID-19. Memastikan keluarga memiliki APD standar seperti masker, air bersih, dan sabun cuci tangan. Serta mendistribusikan donasi bahan makanan pokok kepada keluarga yang kesulitan selama masa pandemi ini. Rumah relawan COVID-19 Sumut juga melakukan pendampingan peningkatan ekonomi perempuan di masa pandemi dengan berjualan tanaman hias. Seperti yang dilakukan oleh warga lingkungan 12 Kelurahan Belawan Bahari Medan. Lokasi yang sebelumnya dicanangkan sebagai daerah wisata ramah anak ini kini beralih menjadi pusat penjualan tanaman hias selama masa pandemi. Rencana ke depannya sih ini kita lagi kumpulkan masih data baik data pangan, data sayuran, data ikan ke teman-teman kita atau relawan-relawan kita yang berada di akar rumput baik relawan dari puspa maupun relawan dari walhi sendiri. Bagaimana nanti ketika sudah memiliki data untuk berapa harga atau jumlah yang akan didistribusikan kita akan laksanakan distribusi di setiap tempat. Salah satu wilayah yang mendapatkan bantuan dari rumah relawan COVID-19 Sumut adalah kecamatan Medan Belawan. Di sini rumah relawan COVID-19 Sumut menyerahkan 12 unit West Tafel pencuci tangan yang nantinya akan diletakkan di beberapa titik lokasi yang ada di kecamatan Medan Belawan. Kami atas nama pemerintah kota Medan kecamatan Medan Belawan di sini hadir Porko Pincam Plus di Belawan dan tokoh masyarakat kami kami merasakan sangat senang memberi apresiasi kepada FK Puspa Sumut yang mana pembinaan mereka juga ada di kecamatan Medan Belawan terutama tahun terakhir yaitu di Kelurahan Bahari. Jadi untuk ini kami sangat-sangat bergembira dan ini akan kami tempatkan 6 di kantor lurah 1 di kantor camat selebihnya akan kita tempatkan ke fasilitas umum yang ada di Belawan. Diharapkan dengan adanya gerakan rumah relawan ini dapat membantu pemerintah dan masyarakat menjaga penyebaran dan penularan virus COVID-19. Hutan Lindung Angkola Selatan di Sumatera Utara mempunyai peran penting bagi manusia dan flora fauna yang hidup di kawasan ini. Untuk menjaga hutan angkola dari ancaman kerusakan warga mempunyai program bersama yaitu menjaga hutan melalui patroli rutin atau smart patrol ke dalam kawasan hutan lindung. Kehadiran hutan lindung Angkola Selatan begitu penting bagi kehidupan masyarakat di lingkar kawasannya. Sebagai zona penyangga, kawasan ini punya sumber air yang menjadi urat nadi bagi warga sekitar. Warga lokal menyebut sumber air ini sebagai air terjun sitolu-tolu. Kawasan hutan lindung seluas 10.000 hektare ini juga mampu mengawetkan keberadaan tumbuhan dan satwa terhusus yang sudah masuk dalam zona terancam punah. Meski demikian, ternyata ekosistem di dalamnya mulai tidak seimbang ketika tangan-tangan manusia datang menjarah. Sejak tahun 2001, laju deforestasi hutan di daerah ini sangat tinggi hingga mencapai 77.000 hektare. Bentuk pengerusakannya ada dua, pertama, penebangan liar, dan yang kedua adalah alifungsi hutan. Akar masalahnya terjadi karena adanya imigran ilegal yang masuk ke dalam hutan lindung, membangun perkampungan, dan hidup dengan membuka lahan perkebunan sawit. Untuk menjaga hutan dari aktivitas pengrusakan, warga lokal yang tergabung dalam Kesatuan Masyarakat Mitra Polisi Hutan bersama lembaga pelestarian lingkungan Conservation International atau CI, KPH10, BKSDA, dan Forester Indonesia melakukan patroli rutin ke dalam kawasan hutan lindung Angkola Selatan. Patroli bulanan ini dapat memakan waktu sekitar 4 hari. Kalau sebenarnya untuk hutan lindung Angkola Selatan ini sebenarnya kan luasnya 10 ribuan hektare kan gitu. Mungkin yang diprogram CI sendiri sebenarnya itu berada di 8 ribu hektaren. Cuma kalau untuk sesi pengamanannya dari CI sendiri sama KPH dan Forester sendiri sebenarnya itu belum apa-apa sih sebenarnya dibandingkan lingkungan yang dulu-dulu. Kalau sebenarnya sih kalau dipersenkan itu paling sebetulan 30 persen lah. Spatial Monitoring and Reporting Tool atau SMART adalah metode patroli yang selama ini dijalankan. Kegiatan ini menjadi sangat kaya data karena meliputi perencanaan, pendokumentasian, analisis, membuat laporan, mendata keandekaragaman hayati, bahkan sampai data tingkat ancaman. Artinya tim patroli tidak hanya berjalan di hutan, tetapi mendata. Data ini kemudian terus diperbarui, diolah, dilaporkan, dan dijadikan evaluasi sebelum melakukan SMART Patrol berikutnya. Sebenarnya ini masih langkah awal ya, jadi ke depannya itu masih lebih panjang jalannya. Kita CI sih berharap, karena CI ini kan hanya membantu menjembatani untuk mencari solusi dari masalah yang ada. Jadi harapannya ada penegakan hukum di dalam kawasan, kemudian dilakukan kegiatan restorasi. Hutan bukan warisan dari generasi sebelum kita, karena hutan adalah investasi yang kita persiapkan untuk generasi yang akan datang. Aksi yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan seluruh stakeholder, menjadi langkah awal yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan hutan lindung Angkola Selatan. Pemirsa, segmen sekitar kita akan membahas tentang ruang publik dan arsitekturnya yang akan memberikan kenyamanan bagi warga yang menggunakannya. Ruang publik harus memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk memanfaatkannya. Kita lihat liputan selengkapnya. Kota yang seperti apa yang kita bentuk, karena itu yang kemudian akan membentuk kita kembali. Ya, manusia cenderung mempersepsi apa yang ia lihat, termasuk soal ruang. Nah, pemirsa ternyata sederhananya seperti ini. Manusia itu membentuk ruang hidupnya sendiri, dan ruang hidupnya inilah yang kemudian kembali membentuk perilaku manusia yang ada di dalamnya. Nah, di segmen kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana ruang publik Kota Medan, khususnya berbentuk taman kota, mampu mempengaruhi aktivitas sosial masyarakat di dalamnya. Tetap di BK Semuatra. Kota Medan jadi simbol peradaban penduduknya. Ruang yang dibangun warganya menjadi tempat melangsungkan kegiatan sosial, interaksi, berekspresi, dan saling berbaur. Fenomena ini sejalan dengan teori arsitek Hilliard dan Hansen dalam buku Space is the Machine. Teorinya membuka wawasan kita kalau dunia arsitektur tidak sesempit menciptakan bangunan bernilai visual saja. Tapi, bagaimana menciptakan produk arsitektur dari proses sosial yang kemudian mampu berdampak bagi perilaku sosial manusia? Ruang publik diartikan sebagai ruang bagi semua kelompok atau individu dengan berbagai tujuan, kebutuhan, dan bisa diakses oleh siapa saja. Ruang publik bisa terdiri dari jalan dan lapangan. Di Medan, kita punya delapan ruang publik berupa taman kota dengan fungsi yang beragam. Namun untuk memaksimalkan kesadaran beruang publik, perlu sentuhan elemen-elemen seputar dunia arsitektural. Maka, ide-ide evaluasi pun perlu disumbangkan dengan pendekatan arsitektural. Sejauh apa sih sebenarnya ruang publik itu bisa mampu mengatur aktif sosial manusia yang ada di dalamnya? Ya, menarik ya. Ruang publik pertama pasti diperuntukkan untuk manusia. Itu seperti itu tentunya. Dan ada memang satu teori yang mengatakan bahwa environment is the invisible hands that shape human behavior. Oleh karena itu, bagaimana sebuah ruang didesain menjadi sangat penting. Karena manusia itu selalu konteks dependen pada lingkungannya. Dia akan selalu merespon lingkungannya. Dari lapangan merdeka kita sekarang ini ya untuk ruang publik. Yuk Kak, mari kita sambil jalan. Kalau saya perhatikan lapangan merdeka saat ini ya, itu sudah bisa dikatakan menjadi pusat kegiatan publik bagi masyarakat. Nah, namun yang perlu kemudian kita cermati dalam isu ruang publik juga perlu ada accessible bagi seluruh kelas sosial. Dan yang dimaksud accessible itu juga bahwa mereka mendapatkan kualitas yang sama dari ruang. Namun masih ada beberapa sisi ruang di lapangan merdeka yang kualitas kenyamanannya masih perlu ditingkatkan. Motif dasar merancang ruang publik harus dibangun berdasarkan misi kebutuhan masyarakat Kota Medan. Prinsipnya, ruang dibentuk untuk semua orang, berbaur, dan memperhatikan kesetaraan sosial bagi publik. Kenapa sih sisi yang ke arah sosial ketatapi kelihatan lebih kumul, lebih tidak terawat? Sebelumnya, kembali pada jawaban street level tadi juga salah satunya. Di bawah, di sisi bawah, di sisi human scalenya itu justru bukan fungsi yang aktif kan? Kita tahu bahwa itu dipakai untuk parkir. Sebaliknya, fungsi yang lebih interaktif itu ada di bagian atas. Yang kalau fungsi toko-toko buku itu ditempatkan di street level, itu justru lebih akan memancing aktivitas dari banyak orang. Juga kemudian akan lebih menghidupkan sisi pedestrian yang ada di bagian itu. Untuk lapangan merdeka sendiri, saya ingin kasih catatan yang menurut saya sangat penting. Itu adalah bagaimana lapangan merdeka itu, menurut saya, itu tidak dirancang sama pada semua sisi. Saya kira itu penting sekali. Jadi, area yang menghadap balai kota, yang dikenal dengan Merdeka Walk itu, itu didesain sangat bagus. Tapi sayangnya, itu tidak terjadi di sisi yang lain. Terutama yang sisi menghadap stasiun kereta api. Dan perbedaan desain itu menyebabkan perbedaan imaji yang muncul di masyarakat. Dan mau tidak mau, kita harus katakan bahwa area depan yang Merdeka Walk itu mengesankan khusus untuk masyarakat menengah atas. Mengesankan gitu. Padahal ini satu ruang publik kan, satu nih, satu entiti, sama-sama namanya lapangan merdeka gitu. Jadi, aktor pembangun itu tidak cuma pemerintah. Ada pemerintah, ada akademisi, arsitek, urban planner, dan sebagainya. Dan ada swasta. Jadi, ada tiga segitiga itu menurut saya harus bersama-sama membangun. Kalau kami kan dari tidak sifatnya menjaga dan mengamankan yang sudah ada. Nanti kalau ada kebijakan luas, mungkin ruang publik akan terbuka melakukan diskusi-diskusi lebih intens. Ya, bertahap lah. Memang di tengah kemampuan APBD, kita terus melakukan penataan secara perlahan. Yang pasti memang lapangan Merdeka itu adalah sebuah label bagi warga kota bedan. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!